Hai, selamat datang kembali di Resin Peace, masih bersama saya Gan Fadli Di episode spesial penampakan kali ini, kita akan membahas tentang 5 video penampakan yang tertangkap kamera bagian ke-13 Sebelum menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar mendapatkan update video horror terbaru dari channel Resin Peace Dan silahkan disimak videonya Yang pertama penampakan di dalam kereta Seorang pria asal Jepang, ketika itu sedang hendak akan pergi liburan bersama pacarnya dengan menaiki kereta Dan si pria ini mendokumentasikan perjalanan mereka Awalnya tidak ada yang aneh dengan video ini Namun kejadian aneh terjadi pada saat kereta ini melewati sebuah stasiun dan masuk ke dalam sebuah terowongan Terekam seorang perempuan berbaju merah di belakang pacarnya Dan disinilah hal aneh itu terjadi Ternyata setelah diselidiki Perempuan berbaju merah tersebut Ada di antara kerumunan orang di stasiun Padahal ketika itu Kereta yang mereka tumpangi Tidak berhenti di stasiun itu Lantas bagaimana perempuan berbaju merah itu Bisa naik ke dalam kereta Bisa naik ke dalam kereta Terima kasih telah menonton! 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 Anak itu menolak dengan tetapan menyeramkan Dan mata yang menyala Dan kira-kira Apakah sesok tersebut hantu asli Atau seorang anak kecil biasa? Silahkan beri komentar di bawah Terima kasih telah menonton! Yang keempat penampakan bayangan hitam di dalam rumah Pada suatu malam di dalam rumah sebuah keluarga terdengar suara bunyi pintu kulkas yang menutup Dan menutup dengan sendirinya Lantas pria yang memakai baju hitam ini Memeriksa ke dapur dan mengecek ke bagian pintu kulkas itu Namun ketika itu dia tidak menemukan hal aneh apapun Sampai tidak berapa lama Sebuah pintu lemari yang berada di dekat pria itu Menutup dengan sendirinya Dia pun merasa heran dan kebingungan Dengan kejadian tersebut Kemudian hal yang paling menjenamkannya adalah Pada saat pria ini membalikan badannya Dan akan kembali ke ruang keluarga Ketika itu terekap sebuah sosok bayangan hitam Di pojok ruangan Terima kasih telah menonton! Tidak, but your f***ing fridge is shutting all by itself Tidak, like it was closing as I came out here I locked the door, right? Yeah, you locked the door when we got back from Publix I'm... Your... No, the cabinets It sounded like a cabinet door slammed And then I come out and your fridge door is shutting as I'm coming out You didn't see that? And your dogs are freaking out Seriously? No, like... Oh my god, here I'm... It's... It's... It's coming out of my house Dude, I don't know what you're talking about Is somebody in there? Where are they coming out? No, no, find one Find something If somebody's in there, they didn't come out Dale, please Do you know who you got back? Do you know who you were talking about Let's see Let's see Put your hands on your father And then ...penampakan sosok tinggi besar di pesantren. Video kali ini memperlihatkan sebuah dokumentasi menjelang kepergian pemilik salah satu pesantren yang ada di Sukabumi yang ketika itu akan berangkat ke Tanah Suci. Sebenarnya tidak ada hal yang menyeramkan dalam video ini melainkan menggambarkan keharuan pada saat pelepasan kepergian pemilik pesantren. Dan kira-kira, dimanakah hal yang menyeramkannya? Dan jawabannya ada di belakang kerumunan para santri. Yang dimana secara tidak sengaja, orang yang merekam video ini merekam sebuah sosok penampakan yang ada di belakang kerumunan para santri. Sosok tersebut yang pasti bukanlah manusia karena terlihat dari tubuhnya yang sangat tinggi dan besar. Dan ketika itu, tidak ada yang menyadari hadirnya sosok tersebut. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa sosok tersebut adalah jelmaan dari jin Khodam yang dimiliki oleh pemilik pesantren itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan itulah pembahasan tentang 5 video penampakan yang tertangkap kamera bagian ke-13. Jangan lupa untuk like and share jika agak nansista suka dengan video ini. Tonton juga video-video horror lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat berimpi buruk. Terima kasih telah menonton!